Intro Hai, jadi disini aku bakal bikin A Day in the Life on Change Student di University of Queensland Pertama-tama, aku bangun sekitar jam 6an Terus aku siap-siap untuk pergi belanja ke supermarket The reason aku berangkat sepagi ini Karena supermarketnya tuh udah buka dari jam 7 pagi So, aku bakalan punya banyak waktu untuk hari ini Dan beberapa hari ke depan ngerjain aktivitas-aktivitas lain Di rumah tuh sebenernya masih ada sisa bahan makanan untuk masak Cuman kali ini aku beli makanan yang cepat saji Karena beberapa hari ke depan akan banyak tugas Nah, sebelum balik ke apartemen, aku mampir beli kopi dulu di mallnya Untuk ngabisin sisa bahan makanan kemarin Aku langsung masak mapotofu untuk di jain bekal buat sarapan di kampus Anyway, sekarang kita siap berangkat Jadi, buat ke kampus itu bisa dengan dua muda transportasi Bisa naik bus atau naik ferry kayak gini Dan menurut aku, kalau naik ferry tuh asik sih Soalnya kita bisa lihat pemandangan sepanjang Brisbane River Cuman, emang kalau pakai ferry itu ujung-ujungnya jadi lebih lama Jadi, hari ini aku memutuskan untuk naik bus aja Nah, berbeda dengan kampus aku yang ada di Indo Bus itu cuma bisa sampai di sini aja Dan di sini tuh gak ada transportasi dalam kampus gitu Jadi, kemana-mana emang kita tuh harus jalan Aku seneng banget hari ini lagi cerah di kampus Karena bulan-bulan ini Australia lagi mau masuk mesin semi Sekarang aku di library Dan di sini aku lagi makan bekal yang udah aku buat tadi pagi Sambil baca materi buat persiapan kelas nanti Nah, Yuki itu punya danau Di mana kita bisa duduk-duduk di rumput Menikmati pemandangan Atau sekedar jalan-jalan aja Di sini suasananya cantik banget Soalnya pohon Jakarandanya itu baru berbunga Nah, ini gedung kuliah aku hari ini di Steel Building Ini teman-teman aku Hai, halo-halo Dan kita lagi belajar bagaimana media mempunyai power Untuk membentuk pola bikin masyarakat Dan akhirnya kelas beres Mata kuliah tadi tuh sebenarnya favorit aku dan teman-teman aku Karena materinya menarik dan dosennya baik banget Oh iya, sekarang lagi banyak kampanye Buat pergantian ke pengurusan Yuki Student Union Jadi sekarang kita di Yuki Union Building buat voting Nah, setelah beres voting Kita tuh dikasih voucher 5 dolar Yang bisa kita pakai buat jajan di kantin Di sini kantinnya lengkap banget Ada makanan Jepang, India, Subway, kopi-kopian, dan lain-lain Berhubung aku tadi udah brunch Jadi aku makan sore aja deh pake pizza Ini adalah salah satu restoran favorit di Yuki Dan emang selalu ngantri tiap hari Karena emang pizzanya seenak itu dan murah Nah, sore-seore gini Enaknya kita kumpul bareng di Great Court Jadi buat yang belum tau Great Court itu adalah lapangan gede yang ada di tengah kampus Yuki U Di sini enak banget Buat santai-santai, ngobrol-ngobrol, piknik bareng Bahkan walau beberapa temen aku beda kelas Pasti kita setiap pulang selalu nyempetin kumpul di sini Dan aku pun sebenernya gak pernah bosen sih Ngeliatin bangunan Yuki U Karena bener-bener ikonik dan bagus banget Ini beberapa temen aku Dapet makanan gratis Karena emang beberapa kali dalam seminggu Yuki U nyediain makan malam gratis buat mahasiswanya Anyway, sekarang kita agak loncat dulu Karena aku mau bahas beberapa event yang Yuki U punya Yang pertama, ada Cultural Festival Jadi di sini temen aku lagi diajarin tarian Irlandia Tapi aku cuma nontonin aja Yang kedua, ada Vegan Market Terus di sini ada yang jualan nasi campur Bali Dan kalian harus tau itu enak banget Yang ketiga, ada Live Music setiap minggunya Yang keempat, Mental Health Day Jadi Yuki U itu adalah salah satu kampus yang aware dengan mental health Jadi di acara Mental Health Day Suka ada hewan yang dibawa ke kampus Dan kadang-kadang kita juga suka dibagiin es krim atau kue gratis Dan sebenernya masih banyak lagi event-event menarik lainnya Cuman emang gak aku videoin semuanya Nah karena udah hampir menjelang malam So di sini aku lagi cari perpustakaan buat ngerjain tugas-tugas aku Ini adalah salah satu perpustakaan favorit aku Namanya Walter Harrison Law Library Dan di sini juga ada temen aku yang nemenin Nah yang aku suka dari perpustakaan ini adalah Vibesnya yang adem, tenang, dan gak seribut perpustakaan lainnya gitu loh Jadi aku hampir tiap hari belajar di sini, ngerjain tugas juga Terus sekedar istirahat pun juga bisa kayak gitu Oke beres nugas, kita pulang karena udah gelap Kita gak bisa terlalu malam juga di sini Karena takut gak dapet bus Anyway, apartemen aku tuh 3 kiloan Jadi sebenernya lumayan deket juga sih Akhirnya kembali ke apartemen Dan jujur hari ini tuh aku capek banget Tapi aku seneng karena bisa menjalani hari ini dengan maksimal dan produktif Oh iya, hari belum berakhir di sini Karena aku dan temen-temen aku masih mau lanjut main game dan disambung dengan nonton Biasanya sih sampai jam 2an gitu ya, baru kita tidur